Intro Masih bersama kami dalam webinar Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan CNBC Indonesia dengan tema pemanfaatan kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Kami sekali lagi mengingatkan kepada para peserta webinar yang menyaksikan acara ini melalui Zoom Anda bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat di aplikasi Zoom dan mohon untuk mengganti nama Zoom Anda menjadi nama institusi kemudian underscore nama Anda dan untuk segmen ini mari kita sapa para panelis satu persatu yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Saya ucapkan selamat datang untuk para panelis Bapak Iman Pambagio Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Pak Iman Apa kabar Pak? Selamat pagi, baik Alhamdulillah Iya kami nantikan ceritanya seperti apa nih Pak dibalik perundingan RCEP ya Kemudian saya juga ingin menyapa secara khusus Pak Dodi Widodo Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Pak Dodi apa kabarnya Pak? Selamat pagi Mbak Alin, selamat pagi semua Apa kabar Alhamdulillah sehat, sehat selalu Sehat selalu Alhamdulillah Dan juga Ibu Sinta Wekam Dhani, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Ibu Sinta Apa kabar Bu? Baik, selamat pagi Selamat pagi dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Pak Yose apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mbak Alin Iya senang sekali kita semua berkumpul di acara hari ini Saya akan ke Pak Iman terlebih dahulu ya Pak Kita ingin tahu nih Pak, tadi dikatakan bahwa Indonesia disini menjadi inisiator dan juga koordinator untuk perundingan Kita tentunya ingin mendengarkan kisah di balik layarnya Peran Indonesia sebagai koordinator perundingan RCEP ini seperti apa Pak Iman? Baik Mbak Alin, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi para pemisah Saya mungkin bisa katakan pertama Tidak ada presiden sebelumnya di dunia Dimana sekian negara mencoba mengkonsolidasikan lima regional FTE Jadi ASEAN memiliki FTE dengan mitranya Yang kita lakukan adalah mencoba mengkonsolidasikannya menjadi satu janjian yang cukup besar Yang kedua yang juga belum ada presidennya adalah bahwa diantara mitra negosiasi itu ada yang belum punya jelinan FTE sebelumnya Misalnya China dengan Jepang Mereka tidak punya bilateral FTE jadi ini akan menjadi FTE relation yang pertama diantara mereka Juga Jepang dengan New Zealand Meskipun mereka sama-sama gota TPP atau CPTPP sekarang Tetapi dalam konteks kawasan kita mereka belum punya sesuatu yang mengikat mereka Korea dengan Jepang Jangankan sebuah bilateral FTE Desa hari-hari saja diantara mereka sering argue each other Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan juga salah satu faktor yang cukup menjadi tantangan tersendiri adalah India India dengan China tidak punya jelanan FTE India New Zealand juga tidak punya jelanan FTE Demikian pula India dengan Australia Jadi ketika saya diminta untuk memimpin perundingan ini Sebetulnya tidak ada contoh yang bisa saya ikuti Dan bisa disampaikan bahwa dalam memimpin perundingan ini Saya memakai tiga topi Mbak Yang pertama pasti topinya NKRI Indonesia Bagaimana saya mengamankan kepentingan ofensif dan kepentingan defensif Indonesia dalam perundingan ini Karena mitra kita berbeda-beda Yang kedua saya memakai topi ASEAN Karena saya juga diminta mengkoordinasikan posisi ASEAN dalam perundingan RCEP Dan topi yang paling lebar itu adalah topi RCEP TNC Jadi saya harus mengkoordinasi, memfasilitasi negosiasi di antara 16 negara peserta perundingan RCEP Bukan sesuatu yang mudah Dari waktu ke waktu selalu ada tantangan Dan dalam perundingan ini kita membentuk 9 walking group dan 7 sub-walking group Kita melakukan pertemuan dalam berbagai format Kita juga menyampaikan secara regular perkembangannya kepada para menteri RCEP Biasanya saya yang menyampaikan laporan atas nama TNC Menyampaikan laporan kepada para menteri Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang protes Ya protesnya kesayang Karena tidak mungkin kesatu-satu Jadi itu bagian dari tantangan saya pikir Dan yang menarik adalah pada saat puncaknya pada tahun 2015 sampai 2018 Itu peserta dari 16 delegasi ini total berjumlah 800 orang lebih Jadi biasanya di hari pertama saya kumpulkan semua anggota delegasi 800 plus Di satu auditorium Kemudian saya berikan quote-unquote arahan atau quote-unquote instruksi Misalnya working group on trading goods Target Anda pada putaran ini adalah ini, ini, ini Isu yang masih tertinggal dari putaran yang lalu adalah ini Penyelesaiannya seperti ini Dan midway biasanya hari Rabu Di tengah-tengah minggu Saya akan mendatangi satu persatu Ketua dan wakil ketua, wakil grup yang bersangkutan Jadi proses perundingannya dibikin Apa namanya, aktif gitu ya Termasuk kalau diperlukan Saya mengundang pertemuan caucus Artinya kalau ada posisi yang bersebrangan Sulit diakomodir dalam satu working group Biasanya saya meminta Trade Negocating Committee leads-nya dari ASEAN berkumpul dengan saya Untuk memecahkan, mencarikan jalan keluar Tapi setelah dengan caucus ASEAN Biasanya kemudian saya masuk ke caucus Mitra Jadi peranannya cukup menantang, Pak Jadi harus berlompatan ke sana kemari Dan mindset kita tuh harus bisa pindah Dari posisi Indonesia ke posisi ASEAN Kemudian ke posisi 16 negara Cukup menantang dan Alhamdulillah Berkat kerjasama yang erat diantara semua Dan tentunya dukungan dari delegasi Indonesia sendiri Maupun dari Sekretariat ASEAN Yang selalu duduk di samping saya Dari waktu ke waktu Akhirnya tugas ini bisa kita selesaikan Luar biasa, Pak Bukan perjalanan yang mudah ya, Pak Cukup panjang Indonesia di sini berperan menjadi konektor Mempersatukan tadi pihak-pihak yang sebelumnya Bahkan belum punya perjanjian dagang Satu sama lain secara bilateral Ataupun juga regional ya, Pak Nah, boleh dielaborasi, Pak Cakupan-cakupan dan juga Kestimewaan-kestimewaan dari perjanjian RCEP ini, Pak Mungkin bisa saya sampaikan bahwa Melalui RCEP ini Kita mencoba mengkonsolidasikan 5 ASEAN plus 1 FTA Yang utama, yang menurut saya Feature yang menarik dari upaya kita Adalah mencoba mengharmonisasikan rules Aturan-aturan yang kita temukan Di dalam ASEAN plus 1 FTA ASEAN China FTA, ASEAN Australia, New Zealand FTA ASEAN Korea dan lain-lain Itu rulesnya banyak yang berbeda-beda Tapi dalam RCEP ini kita coba harmonisasikan Semaksimal mungkin Dan itu barangkali feature yang cukup menarik Dan satu diantaranya yang akan sangat Memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan Export-import di kawasan ini adalah Kita mengadop Certificate of Origin RCEP Artinya kalau selama ini Misalnya Mbak punya perusahaan ya Mbak memproduksi satu barang Dan bisa diexport ke Korea, ke Jepang, ke China Ke Australia Nah kalau Mbak mau eksport berang-berang ini Maka rules of origin atau certificate of origin Itu pakenya beda-beda Kalau Mbak mau eksport itu ke Australia Mbak akan pakai certificate of origin ASEAN Australia, New Zealand FTA Tapi produk yang sama Sudah selesai diproduksi Ingin Mbak eksport ke China Yang dipakai itu adalah certificate of origin ASEAN China FTA Nah dengan RCEP ini kita harmonisasikan semua Jadi dengan certificate of origin dari RCEP Mbak bisa meng-export produk yang sama Sekaligus ke negara-negara RCEP Tanpa harus disibukkan dengan Pemenuhan syarat-syarat Origin status Dari produk yang berhasilkan Berdasarkan perjanjian ASEAN plus one yang berbeda-beda Itu salah satu feature yang mungkin menarik dari segi rules Sementara dari market access Sebetulnya dari aspek eliminasi tarif Itu tidak lebih tinggi dari apa yang ada di dalam ASEAN PASO NFT Kecuali dengan India Jadi mudahnya begini Di dalam ASEAN Australia, New Zealand Rata-rata tarif yang di eliminasi itu 96% Di dalam ASEAN China 94% Itu dari total tarif kita ya Kemudian di ASEAN Japan itu 93% Di ASEAN Korea juga 93% Memang yang penting rendah selama ini adalah dengan India ASEAN India Rata-rata kategori eliminasi itu mencakup 80% dari total tarif Di RCEP itu hanya 91% Jadi masih di bawah ASEAN Australia, New Zealand Masih di bawah ASEAN Japan, ASEAN China dan juga ASEAN Korea Sedikit lebih tinggi dari ASEAN India Jadi tidak serta-merta dengan RCEP ini Komitmen eliminasi barang itu menjadi 100% Jadi ini hanya merupakan suatu konsolidasi Semata-mata karena memang tingkat sensibilitas kita Berhadap mitra itu berbeda-beda Mungkin yang menarik justru adalah di tingkat Atau di market access mengenai services, jasa Ini lebih baik dari rata-rata ASEAN Plus One FTE Dan ini didorong oleh kesepakatan bersama Pentingnya jasa untuk mendorong sektor manufacturing Maupun sektor-sektor jasa lainnya Sektor jasa ini lubrikan atau oli atau pelumas Bagi berkembangnya sektor-sektor yang lain Jadi kalau kita bicara sektor manufacturing Ada sektor, ada industri penunjangnya Bagaimana barang ini berpindah ke sana kemari Kemudian menjadi barang jadi Itu semua membutuhkan jasa Belum lagi kita bicara mengenai financing Kita bicara mengenai jasa perbudangan Dan asuransi dan lain-lain Itu semua jasa Jadi kalau kita ingin mengembangkan sektor manufacturing Sektor industri Bahkan beberapa sektor jasa lainnya Sektor jasa itu harus mendapatkan perhatian Yang lebih besar sekarang Saya kira dengan perkembangan global supply chain Sektor jasa ini semakin tidak bisa diabaikan Dan begitu saja Mudah-mudahan kita berhasil Memanfaatkan komitmen kita di sektor jasa Karena di dalamnya termasuk peningkatan kapasitas Sumber daya manusia Kita harus bisa menyediakan Tenaga kerja yang terampil Yang menguasai teknologi tinggi Karena kita akan menarik investasi Di teknologi tinggi juga Supply pekerja harus ada di sektor-sektor tersebut Terima kasih Mbak Alien Terima kasih perspektifnya Dan juga catatan dari Pak Iman Pambagio tadi Sekarang saya ingin ke Pak Dodi Pak Dodi seperti apa Pak Strategi pemanfaatan akses pasar melalui RCEP ini Bila kita bandingkan dengan FTA Indonesia yang lain Pak Dodi Terima kasih banyak Mbak Alien Terima kasih Pak Imam Sebagai komandan kita nih Pak Imam ini sudah bercerita Bagaimana sulitnya dia menjadi tiga topi Kalau saya koordinatornya kan Pak Imam Kalau saya hanya koordinator bagaimana industri Bagaimana sektor vertikal dan horizontalnya Dengan komandan Pak Imam Tentunya kalau kami dari sektor industri melihat Seperti tadi Pak Susi Pak Menteri Perdagangan Lalu Bu Mari menyatakan bahwa ini adalah mega FTA Artinya pertama adalah pasar ini Pasar yang terbesar Lalu Pak Imam mengkondisikan bagaimana Mengkoordinasikan perundingan Dalam mengharmonisasikan rules Untuk rules ini tentunya kita juga di sektor industri Pasti akan melihat Mana yang bisa kita manfaatkan di dalam perundingan dengan Cina Apakah harus lebih baik dengan ASEAN-Cina Atau ini RCP harus di bawah Nah itu yang jadi pertimbangan-pertimbangan Baik dengan Cina, dengan Jepang, Korea Tentunya kita harus bisa melihat Contohnya Dengan RCP ini Kita tentunya menetapkan Posisi-posisi yang berbeda Dan apa yang kita targetkan untuk kita raih Dengan RRT Di dalam RCP ini kita bisa mendapat akses Pembebasan masuk untuk produk-produk industri berbasis Perkebunan, pertanian, otomotif, elektronika, kimia, mesin, makanan, dan minuman Serta kertas yang pada ASEAN 1 Satu tadi kita belum mendapatkan secara maksimal Begitu juga dengan Jepang Kita juga di RCP ini Kita dapat pembebasan biar masuk untuk produk-produk industri berbasis perikanan Kebunan, kimia, makanan dan minuman Yang di eliminasi pada produk RCP ini Sedangkan di sisi lain dengan Korea juga Kita mendapat Perbedaan untuk pembebasan produk-produk berbasis perikanan Perhutanan, pertanian, makanan, minuman Serta produk kimia Jadi pada saat implementasinya Kita mempunyai preferensi Dengan pemanfaatan serpikat tadi yang Pak Imam sampaikan juga Serpikat Pak Korea Tentunya kita bisa memanfaatkan secara maksimal Yang kita runikan dan kita buat posisinya dalam eliminasi lainnya Kelebihan lainnya tentunya Tadi Pak Imam sudah menyampaikan Bagaimana kita memanfaatkan Sertifikat of Origin ini Yang tentunya di dalam pemanfaatan rantai supply Indonesia sangat kaya Sangat kaya Sumber bahan baku apapun kita miliki disini Tapi tidak semua kita bisa Tadi Bu Mari menyampaikan Kita punya kelemahan di elektronika Yang tentunya Tidak selengkap Negara-negara tetangga kita memiliki basis Bahan baku, penolong Mungkin akhirnya kita tidak selengkap Negara-negara tetangga anak Di dalam memanfaatkan ini tentunya kita bisa Memanfaatkan nanti supply Yang memanfaatkan juga nanti rule of origin Apa yang kita miliki Kita gabung menjadi satu produk Dan tentunya kita bisa ekspor ke negara Target yang tentunya nanti kita akan Mampu berdaya saing Nah hal-hal yang seperti ini Yang tentunya selama ini tidak kita lihat Jadi bagaimana kita memanfaatkan Suplai Rantai supply lokal Menjadi rantai supply regional Menjadi rantai supply global Nah ini yang harus kita manfaatkan Nah ini yang harus kita manfaatkan Teman-teman nanti kadin Teman-teman apindo Bisa memanfaatkan ini Dan melihat dan memilih 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 Lokal endowment Serta sumber bahan baku Dan penolong Untuk kita manfaatkan Dalam Membuat sebuah produk Yang berdaya saing Dalam pemanfaatan Dan RCEP Demikian mbak Oke Pak ini yang juga menjadi Pertanyaan banyak pihak Sebenarnya seperti apa sih pak Sejauh mana tingkat Liberalisasi Indonesia Dalam RCEP ini Pak Dodi Oke Secara Secara tingkat Apa Liberalisasi Liberisasi Indonesia Menge-eliminasi Tadi pak Imam sudah menyampaikan Sebenarnya tidak setinggi Seperti kayak di Beberapa FD yang lain Indonesia meng-eliminasi 90-92% Dari jumlah seluruh Post-tarif Indonesia Di RCEP Di mana Liberalisasi diberikan Secara berbeda itu Kalau untuk Indonesia Untuk RET Itu 90,5% Untuk Korea Selatan 9,7% Dengan Jepang Sekitar 90,4% Selandia Baru 91,4% Australia 92,2% Dari persentase Jumlah Liberisasi masuk Untuk produk Industri Meliputi 73,8% Untuk RFT 76,1% Untuk Korea Selatan 75,5% Untuk Jepang 76,4% Untuk Selandia Baru Dan 75,8% Untuk Australia Indonesia juga Tidak serta-merta Menurunkan Atau Mengeliminasi Biaya masuk Secara Bergabah Pelainkan Melakukan secara bertahap Mulai dari Entry Into the Force Pada saat perjanjian RCP Diimplementasikan Hingga Dalam jangka waktu 20 tahun Lamanya Mbak Lin Jika dibandingkan Komitmen Indonesia Dengan negara mitra Dalam RCP Relatif lebih kecil Dibandingkan Dari komitmen Dalam ASEAN Dalam ASEAN Dalam ASEAN Dalam ASEAN Rata-rata Eliminasi Tarif Indonesia Sebesar 92% Sedangkan Negara mitra Indonesia Memberikan Eliminasi Sebesar Tarif 94% Kecuali Dalam ASEAN India FTA Artinya Apa? Komitmen Indonesia Di RCP Indonesia Tidak Memberikan Prevensi Biaya Masuk Untuk Tarif Sektor Indonesia Yang Telah Dibuka Di ASEAN Terutama Untuk Negara-negara Produsen Terutama Produk Industri Seperti RRT Jepang Dan Korea Selatan Tentunya Akses Pasar Baru Dari SP Ini Yaitu Pas Tarif Yang Sebelumnya Ditutup Dalam ASEAN Pesatu Tetap Dibuka Dalam RCP Begitupun Sebaliknya Kalau Kita Lihat Perjadian ASEAN Pesatu Dan ACIP Sebenarnya Ini Saling Melengkapi Sehingga Para Pemangku Kementerian Dapat Memilih Skemela Tarif Prevensi Yang Menguntungkan Jadi Seperti Tadi Pak Imam Sampaikan Pintah-pintahnya Kita Memilih Certificate Of Origin Malah Kalau Misalnya Kita Bisa Memanfaatkan ACIP Supply Bisa Memanfaatkan Certificate RCP Ini Kita Juga Sektor Industri Indonesia Tentunya Memberikan Akses Pasar Baru Kepada Negara RCP Sebagai Contoh Indonesia Juga Membuka Akses Pasar Baru Untuk Produk Otomotif Kepada RRT Korea Dan Jepang Yaitu Produk Roda 4 Complete Knockdown Dan Kendaraan Dengan Fungsi-fungsi Seperti Truck Sampah Walk Dan Lain-lain Dalam Jangka Waktu Panjang 10-20 Tahun Sedang Preferences Masuk Untuk Produk Otomotif CBU Complete Blade Off Kendaraan Perumahan Seperti SUV MPV Dan Sedan Yang Perjuali Indonesia Tidak Diberikan Kepada Mitra RCP Jadi Kita Sangat Selektif Sangat Berhati-hati Tentunya Mana Kita Lihat Yang Bisa Kita Buka Mana Kita Tutup Jadi Kita Akan Bisa Tertarung Dengan Posisi Yang Kekuatan Kita Sebenarnya Demikian Oke Nanti Di Sesi Selanjutnya Kita Akan Bahas Seperti Apa Strategi Indonesia Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Dalam Kerangka RCP Tapi Sementara Saya Ke Ibu Sinta Wekam Dani Mewakili Kacamata Pengusaha Menurut Ibu Apa Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Memperbaiki Iklim Usaha Di Sektor Sektor Bisnis Yang Berpotensi Untuk Mendapatkan Berkah Keuntungan Dari RCP Jadi Mungkin Pertama Tama Tadi Pak Imam Cerita Saya Rasa Effortnya Sungguh Luar Biasa Mbak Elin Bahwa Pemerintah Bisa Menyelesaikan RCP Ini Dan Di Dalam Benar Saya Cuma Satu Pak Iman Udah Kerja Begitu Keras Untuk Menyelesaikan Ini Kemudian Bagaimana Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Dampaknya Bisa Positif Untuk Pelaku Usaha Indonesia Sediri Jadi Menurut Saya Ini Yang Paling Penting Yang Harus Kita Lakukan Pada Saat Ini Bagaimana Pekerjaan Rumahnya Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Iman Potensi Potensinya Banyak Tapi Sebenarnya Dari Implementasi Dan Eksekusinya Seperti Apa Mbak Pemetaan Tadi Saya Terkirikan Semua Meng-highlight Soal Daya Saing Sebenarnya Daya Saing Indonesia Seperti Apa Jadi Pertama Pemetaan Daya Saing Indonesia Di Tiap Rantai Supply Chain Produksi Secara Nasional Itu Kita Perlu Ada Jadi Kita Harus Identifikasi Sektor Dan Sektor Mana Yang Bersaing Secara Regional Atau Global Dan Dari Dari Supply Produksinya Yang Lemah Secara Domestik Atau Komponen Input Produksi Yang Mana Yang Sangat Tergantung Dengan Import Nah Import Semua Pun Harus Diidentifikasi Sumber Terbesarnya Dari Mana Karena Ini Saya Akan Sangat Mempengaruhi Bisa Tidak Pelaku Usaha Indonesia Memenuhi Kriteria Yang Diberi Nama Regional Value Content Dan Product Specific Rules Yang Berlaku Sebagai Carat Pemanfaatan Daripada RCP Oleh Pelaku Usaha Indonesia Jadi Idealnya Semakin Banyak Input Produksi Yang Diproduksi Dalam Indonesia Atau Berasal Dari Negara SITP Produk Ekspor Indonesia Akan Lebih Mudah Mengklaim Manfaat Jadi Ini Kalau Saya Lihat Banyak Sekali Kita Bicara Tapi Memang Ini Suatu Pekerjaan Rumah Yang Tidak Mudah Sekarang Untuk Bisa Mendetailkan Ini Kedua Juga Bagaimana Rantai Produksi Kita Ini Bisa Berdaya Saing Secara Global Itu Harus Dihalukan Juga Dengan Kepentingan Daya Saing Supply Chain Dan Tidak Boleh Dipaksakan Ini Yang Sangat Yang Suka Jadi Suka Dipaksakan Untuk Menyerap Supply Dalam Negeri Bila Pelag Usaha Di Sektor Tersebut Merasa Supply Dari Dalam Negeri Itu Berdampak Negatif Terhadap Daya Daya Saing Mereka Di Pasar Global Jadi Ini Sangat Penting Jadi Menurut Pendapat Saya Untuk Digaris Bawahi Bahwa Strategi Substitusi Import Dan Pemenahan Rantai Supply Nasional Ini Agar Daya Saing Industri Nasional Itu Bisa Kompetitif Di Pasar Global Dan Tidak Turun Hanya Karena Ada Agenda Substitusi Import Dan Pemenahan Rantai Supply Di Dalam Negerinya Sediri Rantai Supply Produksi Yang Sudah Kompetitif Secara Global Itu Baru Bisa Diwajibkan Untuk Menyerap Supply Dalam Negeri Hanya Apabila Supply Dalam Negerinya Ini Bisa Bersaing Secara Harga Bisa Mencukupi Secara Kualitas Dan Sudah Sesuai Dengan Standar Supply Dengan Kebutuhan Impor Produksi Industri Yang Dibutuhkan Serta Tidak Menyebabkan Penurunan Daya Saing Sektor Tersebut Di Tingkat Global Ini Harus Menjadi Perhatian Kemudian Yang Ketiga Pemerintah Juga Secara Objektif Perlu Untuk Mengidentifikasi Dan Membenahi Nah Kita Kan Selalu Sudah Banyak Diskusi Dan Konsultasi Juga Alasan Kenapa Sebenarnya Kita Kurang Berdaya Saing Dalam Rantai Produksi Nasional Kita Nah Ini Memang Pemerintah Tidak Bisa Berpihak Hanya pada Salah Satu Player Di Rantai Produksi Atau Subsektor Tersebut Baik Itu Di Hulu Atau Di Bilirnya Tapi Jadi Bagaimana Misalnya Saya kasih Contoh Bagaimana Produsen Gula Itu Tidak Bisa Dibiarkan Atau Dilindungi Selama Sektor Makanan Minumannya Sebagai Konsumen Dan Upfront Industri Gula Nasional Menyakakan Bahwa Gula Nasional Tidak Kompetitif Dalam Input Produksinya Ini Harus Di Perhatikan Jadi Kalau Ada Keberdihakan Di Salah Satu Akan Ada Kencederungan Tinggi Bahwa Daya Saing Industri Lain Yang Terkait Rantai Supply Produksi Tersebut Akan Bisa Dikorbankan Nah Ini Pemerintah Disini Juga Baga Bisa Hanya Berhujuk Ke Komen Perin Saja Misalnya Contohnya Tapi Juga Seluruh KL Terkait Khusususnya Misalnya Di Pertambangan SDM Ini Semua Semua Tidak Bisa Ego Sektoral Dan Untuk Bisa Bermain Jadi Pemerintah Harus Bisa Fokus Pada Kepentingan Peningkatan Daya Saingnya Ini Yang Yang Pertama Dan Mungkin Juga Pemerintah Memang Selama Ini Sudah Mulai Jadi Bersama Dengan Pelaku Pelaku Usaha Itu Yang Kurang Kompetitif Selama Ini Ini Kendalanya Seperti Apa Regulasi Dan Seperti Apa Ini Yang Hubungannya Dengan Iklim Tadi Jadi Iklim Di Dalam Negeri Kita Sendiri Apa Yang Hal Apa Yang Menjadi Hambatan Kenapa Pemuduk Kita Ini Belum Bisa Berdaya Saing Atau Economic Scale Bisa Berdaya Saing Dengan Import Nah Ini Harus Ada Juga Jelas Konsultasi Is One Thing Tapi Follow Up Kebijakannya Seperti Apa Misalnya Program Asisten Dari Pemerintah Dalam Framework Kerjasama Antara Negara Atau Masalahnya Ada Gimana Investasi Penguasaan Teknologi Skill Warternya Ini Semua Hal-hal Yang Utama Untuk Peningkatan Tadi Daya 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 Saing Yang Selama Ini Kurang Kompetitif Dan Yang Terakhir Mungkin Dari Saya Itu Adalah Pemerintah Juga Perlu Mendukung Upaya Pemenahan Rantai Supply Domestik Dengan Lebih Aktif Melakukan Market Intelligence Terhadap Praktik Subsidi Dan Dumping Praktik Persaingan Dagang Yang Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Negara Lain Dan Dan Juga Pelaku Usaha Sumber Import Atau Komoditi Yang Mereka Export Itu Ke Indonesia Dan Menurutkan Daya Saat Industri Nasional Ini Kita Harus Kita Benahi Supply Chain Domestik Nah Ini Jelas Harus Proaktif Supaya Pemberlakuan Kebijakan Anti Dumping Anti Subsidi Pada Negara Dan Pelayan Yang Bersalah Itu Harus Paralel Ini Bisa Dibenahi Jadi Ini Mungkin Upaya Yang Dilakukan Yang Perlu Dilakukan Pada Saat Ini Jadi Begitu Ini Sekarang Sudah Ada Di Depan Mata Kita Ini Pekerjaan Rumah Yang Masih Banyak Yang Perlu Kita Lakukan Karena Pada Akhirnya Kita Mesti Tahu Bahwa Perjanjian Yang Istimewa Ini Itu Juga Ada Jelas Kita We have to be part of it It's no choice Saya agree Tapi Kita juga Mau menampak Dampak positifnya Nah ini yang Saya rasa Yang Kenapa Pekerjaan rumah kita Sangat besar Dalam hal ini Oke Terkait Terkait dengan Pekerjaan rumah ini Saya Ingin Minta Pendapat Dari Pak Yose Pak Yose Rizal Damuri Ya kita Punya Ya sebuah Perjanjian dagang Blok dagang Yang Begitu Besar Dan Strategis Tadi Juga Ada PR-PR Yang Perlu Kita Kerjakan Bersama-sama Pandangan Anda Seperti Apa Ini Biar Indonesia Bisa Memaksimalkan Opportunity Ya Oke Saya pikir Panelis yang lain Tadi juga sudah Mengangkat ya Bahwa manfaat Dari RCEP Yang paling besar Itu Bukanlah Dari Meningkatnya Ekspor kita Ataupun Market Akses kita Ke negara-negara Tadi Karena Kalau diukur Mungkin Dibandingkan Dengan ASEAN Plus One FTA Itu Komitmen-komitmennya Di bawah Dari ASEAN Plus One FTA Ini Jadi Tapi Seperti Yang lain-lain Sudah Tekankan Keuntungan Yang paling Besar Itu Adalah Bagaimana Kita Meningkatkan Partisipasi Kita Di dalam Global Atau Regional Value Chain Nah Permasalahannya Apa Itu yang Disebut Dengan Regional Dan Global Value Chain Kadang-kadang Kita Bicara Tentang GVC Atau RTC Ini Dengan Pandangan Yang sama Sekali Berbeda Dengan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Contohnya Kita Sering Mengatakan Bahwa Ketika Kita Bicara Partisipasi Di GVC Itu Malah Kita Ingin Meningkatkan Domestik Konten Kita Dan Malah Ingin Supaya Domestik Konten Kita Itu Menggantikan Menstitusi Apa yang Diimpor Mungkin Agak Berbeda Konsepnya Enggak Seperti Itu GVC Itu Bisa Kita Bagi Di Dalam Dua Hal Misalnya Kita Bisa Ukur Dalam Dua Hal Yang Pertama Adalah Bagaimana Barang-barang Yang kita Ekspor Itu Digunakan Oleh Negara Lain Dalam Ekspor Mereka Selanjutnya Jadi Berapa Misalnya Yang Indonesia Ekspor Ke Tiongkok Kemudian Tiongkok Menggunakannya Sebagai Bahan Untuk Mengekspor Lagi Atau Bisa Juga Diukur Dari Dari Import Kita Berapa Persen Ekspor Indonesia Yang Menggunakan Bagian Atau Menggunakan Bahan Bahan Dari Luar Negeri Nah Kalau Kita Lihat Yang Bagian Pertama Ini Di Indonesia Sebenarnya Sudah Cukup Tinggi Sudah Cukup Tinggi Hampir 40% Barang-barang Kita Yang Digunakan Di Negara-negara Lain Sebagai Bahan Mereka Sebagai Bahan Ekspor Mereka 40% Sementara Barang-barang Ekspor Bahan Ekspor Yang Digunakan Di Indonesia Untuk Menunjang Ekspor Kita Itu Masih Kecil Sekali Hanya Kurang Dari 12% Kenapa Bisa Seperti Ini Karena Kita Mengekspor Barang-barang Material Yang Digunakan Oleh Negara-negara Lain Jadi Negara-negara Lain Pinter Mereka Nggak Mau Nggak Berusaha Untuk Mensubstitusi Apa Yang Di Import Dari Indonesia Tetapi Kita Malah Berusaha Untuk Mensubstitusi Barang-barang Yang Kita Nggak Produksi Yang Mungkin Kita Nggak Punya Daya Saing Oleh Karena Itu Kita Hanya Menggunakan Import Kita Untuk Ekspor Hanya 12% Padahal Seperti Misalnya Thailand Itu Bisa Mencapai 30% Atau Juga Filipin Misalnya Bahkan Yang Yang Di Bawah Kita Itu Hampir 30% Juga Menggunakan Importnya Untuk Ekspor Mereka Jadi Di Sini Kalau Kita Mau Meningkatkan Partisipasi Kita Di Dalam Global Value Chain Yang Pertama Harus Kita Lakukan Adalah Merubah Mindset Kita Merubah Mindset Bahwa Import Ini Bisa Digunakan Untuk Ekspor Kita Lebih Lanjut Dan Kalau Kita Sudah Bisa Merubah Mindset Tadi Kemudian Kita Melakukan Berbagai Macam Regulasi Dan Reform Yang Ada Yang Sudah Dimulai Ini Akan Membawa Keuntungan Yang Lebih Besar Lagi Karena Kita Tentunya Akan Bisa Memanfaatkan Apa Yang Dijelaskan Oleh Para Panelist Yang Tadi Terutama Pak Iman Dan Bu Mari Tadi Menjelaskan Secara Detail Sekali Bagaimana Global Value Chain Ini Memberikan Kesempatan Buat Indonesia Nah RCEP Juga Bisa Membantu Di Sana Sayang Ya Sayangnya Selama Ini Mungkin Pemahaman Kita Mengenai GVC Itu Agak Kurang Tepat Begitu Ya Jadi Mindsetnya Pertama Harus Dirubah Dulu Jangan Semuanya Harus Kita Kerjakan Sendiri Bahkan Mungkin Kalau Perlu Kita Harus Bisa Memanfaatkan Apa Yang Kita Import Untuk Meningkatkan Daya Sain Kita Dan Ini Sayangnya Saya Belum Lihat Disitu Bahkan Ketika Bicara Tentang Omnibus Cipta Kerja Itu Kita Enggak Melihat Adanya Aspek Perdagangan Dari Sebelas Aspek Yang Dibahas Disana Padahal Ini Merupakan Hal Yang Penting Mudah Mudahan Saja Kita Bisa Tetap Merubah Mindsetnya Jadi RCEP Ini Mengkompensasi Isu Perdagangan Yang Tidak Ada Di Dalam Omnibus Loh Tadi Membah Mindset Apa Saja Yang Diperlukan Nanti Kita Lanjutkan Usai Jedah Demah Tadi Oh Tadi 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 obook Tadi